Wakil Gubernur Kalbar Rian Norsan hadir dalam rapat virtual bersama Kementerian Dalam Negeri. Ada sejumlah isu yang dibahas, diantaranya penanganan COVID-19, pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi, dan Pilkada Serentak 2020. Khusus untuk Pilkada, Rian Norsan berharap protokol kesehatan dapat diterapkan dengan baik, sehingga tidak tercipta kluster baru penyebaran COVID-19 dari pelaksanaan pesta demokrasi itu. Sedapat mungkin Pilkada ini dilakukan dengan situasi aman, amai, dikendali, dan tidak lupa tetap mengacu kepada protokol COVID-19, tetap kesehatan. Yang sampai dengan adanya Pilkada ini, masyarakat menjadi kluster baru, kluster Pilkada. Selain penerapan protokol kesehatan, Wakil Gubernur Kalbar juga mengimbau agar dapat menciptakan Pilkada yang santun, damai, dan bermartabat, sehingga dapat menciptakan kepala daerah yang baik dan membangun daerahnya.